Oke, jadi hari ini kita mau bikin konten tentang pandangan orang Medan terhadap Aceh. Kita lagi di lapang Merdeka, kita mau nyari narasumber di sini, pengen tanya pendapat orang Medan, pandangan mereka terhadap Aceh itu gimana. Oke, check it out, kita langsung ke cari orangnya. Coba, coba, coba. Kita mau nanya tentang daerah Awak, cuma 3 pertanyaan, karena daerah Awak baru ulang tahun. Saya mau nanya, kalian tahu nggak tentang daerah Awak ini? Oke, kita udah di narasumber pertama. Boleh tahu namanya kakak siapa? Domi. 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 Oh belum, ternyata ternyata. Oh belum. Ini siapa? Liza. Liza ya? Pandian. Liza. Ah, dua-dua orang Medan? Iya. Asli Medan? Enggak. Lahir di Medan? Enggak, aku pernah tahu. Asli orang mana? Parapat. Oh, parapat. Ini? Medan. Medan asli ya? Medan dimananya? Helvet. Helvet. Rumahnya nomor berapa? Oke, ini jadi awak lagi bikin social experiment, karena kan awak peran tahu juga nih. Daerah Awak baru ulang tahun 2 minggu lalu, jadi besok biar langsung di-upload. Panjang umur ya? Sehat selalu. Selalu panjang umur kalau daerah sih. Kakak-kakak tahu Aceh? Tahu. Tahu. Ketika pertama kali mendengar kata Aceh, apa yang terlintas di pikiran kakak-kakak? Daerah Muslim. Oke, ada lagi? Ini lah tempat, ini apa tempat pemandangan, ini apa sih? Wisata. Wisata. Oke. Kak Liza? Gantian. Sama sih pertama tempat wisata. Terus, yang penduduknya lebih banyak Muslim. Taat dalam beragama lah gitu ya. Oke. Pernah ke Aceh? Belum. Belum. Suka kali bercanda nanti. Maaf bang. Yaudah, yang penting hubungan kita serius. Ada laki yang mau gombal tadi. Hubungan apa nih? Umur berapa umur? Nomor berapa? 17. 17. Sisanya. Serius? 23 bang. 23. Awak 26. Bisa lah. Bisa lah. Bisa. Kita gak seumuran ya? Gak apa-apa gak seumuran. Yang penting kita seumur hidup semati anjay. Ini mau seumur hidup. Kenapa? Gopal. Ini tujuannya apa nih bang? Tadi sampai mana? Sampai pernah ke Aceh? Belum. Belum pernah ke Aceh ya? Kalau misalnya ke Aceh lah. Tempat yang pertama kali pengen kalian kunjungi daerah mana dan wisata mana? Coba. Apa sih itu yang pantai itu? Sabang atau mana? Banyak sih. Iya. Aku namanya gak tau. Kalau seribu banyak. Abang sebutin coba. Nama-nama. Memang di sana pantainya cantik-cantik sih. Makasih bang. Enggak. Aku gak bilangin kakak. Pantai oke. Dia ambigu. Oke. Pokoknya pantainya. Daerahnya? Daerahnya kok. Banyak sih. Banda Aceh, Los Mawwe. Los Mawwe. Los Mawwe. Padahal gak tau daerahnya. Iya. Yang penting pernah denger. Ada saudara gitu gak ada di sana? Ada. Tapi muka kakak ini kayak ini ya? Aceh ya? Iya iya kan. Kayak agak Arab-Arab gimana gitu. Arab-Arab. Arab maklum. Ini karena kakak-kakak habis kalau kalian tau. Iya serius. Arab maklum. Pernah kenal orang Aceh atau kawan gitu? Ada. Ada. Kawan. Bye ya? Bye ya? Oke. Kalau... Kalau kayak curiga gitu gue bilang bye. Kalau punya cowok orang Aceh mau? Hah? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kalau orang Aceh jadi... Masalahnya kok. Cepet kali ya. Kasih. Kasih. Gitu bang. Ya kalau jodoh ya kan? Iya. Ada siapa di sini? Eca. Eca. Satu lagi? Eca. Eca, Eca. Adik kakak ya? Enggak. Namanya bersama. Kawan sekolah ya? Eca, resa. Jadi panggil Eca, Eca. Di orang Medan dua-dua? Enggak. Orang Aceh. Aceh mana? Aceh di kil. Eca di kil. Tau loh berarti kan? Kiban. Oke. Ini gak pake bahasa Aceh. Gak pake bahasa Aceh? Aceh singjol tuh... Gayo ya? Gak pake bahasa. Papa ya? Gak pake bahasa padang Aceh? Ah iya. Oke. Karena ini berhubungan dengan ini juga. Kalian tau gak? Kalau Aceh itu baru ulang tahun dua minggu lalu. Provinsi Aceh. Bukan Aceh. Aceh kan banyak. Ada Aceh Tamiang. Ada Aceh. Gak tau ya? Oke. Ketika kalian dua sebagai orang... Lahir di Aceh ya? Tinggal di Aceh lahir di Aceh? Sebagai orang Aceh ketika pertama kali mendengar kata Aceh. Apa yang terlintas di pikiran kalian? Masjid. Masjid Betur Rahman. Masjid Betur Rahman. Tempat wisatanya gak ada. Tsunami. Tsunami yang beda lah. Paling gini gimana ya? Laut semua lah di Aceh. Oke. Pantainya bagus-bagus. Bagus. Tsunami. Ya. Itu pasti. Tsunami. Kalau udah tentang Aceh pasti tsunami. Apa lagi? Apa kapal yang di... Apa itu? Belte di Apu. Oh di Aceh ya? Terus. Nah itu ya. Oke. Tempat. Wisata di Aceh yang paling kalian suka tuh apa? Kayaknya di Singkil Pak ya. Pulau banyak ya? Pulau banyak kami. Kampung kami Pak. Iya. Abang paling pengen kali kesana. Gimana tempatnya disana tuh? Ya bagus. Bagus? Memang kayak udah terurus gitu ya? Orang sama pemdanya ya? Ya udah. Ya udah terurus. Banyak yang datang? Turis-turis ada? Ada banyak. Ada ya? Yang dari Medan. Oh iya. Kayak tempat resor-resor gitu? Iya. Oke apa? Ada kawan abang sih. Udah sombong dah sekarang. Di Singkil. Di Singkil ya? Itu dulu. Kami di Laut Singkil. Oke udah sombong. Nanti skip lah ya. Udah kan udah tinggi. Udah ini udah naik. Udah boler sih. Disini apa? Sekolah atau apa? Kuliah. Kuliah ya? Kuliah dimana? Panca Budi. Ini? di Aceh gulia melabu melabu kemarin apain di jalan dulu kira-kira kalian punya cowok dua-dua enggak, aku enggak ini jomblo, oke ini punya ya cowoknya terakhir orang apa? orang Aceh atau orang Singkil orang suku dia tuh suku dia manik orang Bata orang Bata ya Marga dia, Marga dia itu apa Marga? Marga itu sepapa itu sih kalau pacar orang Aceh punya? pernah? punya? enggak pernah ya? pernah orang Kampung orang Kampung ya? Kampung pengen punya pacar orang Aceh? enggak enggak pengen udah mengarah kemana-mana? kenapa enggak? enggak mau di Aceh aku udah blank kemana-mana pertanyaan udah ditanya semua? enggak kenapa enggak rumahnya? enggak ada tadi siapa ini? enggak ada enggak ada siapa nama tadi? Eca Eca Eka oke yang pake icut enggak? enggak lah oke karena bukan ini ya si Singkil ya? iya oke kita sama-sama berdoa lah ya semoga Aceh aman tentram amin dan semakin jaya amin Aceh jaya jaya udah gitu aja sama siapa nih? Trivani Amelia Trivani Amelia Trivani Amelia ini Trivani Pradita Trivani Pradita panggilannya aja kalian panjang-panjang kali ya panggilannya Diva sama Vani Diva sama Vani oke jadi kan daerah abang abang kan peran tawuan nih daerah abang baru ulang tahun 2 minggu lalu oke jadi abang mau nanya abang orang Aceh kalian tau Aceh? enggak tahu Aceh ada ada yang orang Aceh? enggak ada ketika kalian mendengar kata Aceh apa yang pertama kali kalian pikirkan? Dita dulu tsunami tsunami terus apa lagi? biasanya tsunami juga itu aja? itu aja oke oke siapa siapa? Diva oke siapa? pandangannya gimana? tsunami terus tentang agamanya oke berarti disana kayak keagamaan gitu buat lah ya pernah ke Aceh berdua nih? pernah serius? iya pernah berdua? enggak lah Aceh dimana? Aceh dimana ya? yang dekat museum itu oke berarti bandang Aceh museum tsunami disitu ada kapal BLTD ada masjid Buitu Rahman juga kalau ini juga sama di bandang Aceh berarti ya ke Sabang udah kalian? belum itu tinggal nyebrang aja sih dan nyesal kalian udah ke bandang Aceh tapi enggak ke Sabang iya kemarin mau kesana tapi kemarin ada bandang baru apa penuh kapal jadi enggak bisa mobil masuk oke siap berarti kayak terkendala gitu ya kalau kalian ke Aceh lagi kalian soalnya enggak tahu kali tentang Aceh ya? enggak enggak tahu kali orang apa? orang Jawa orang Jawa tapi asli Medan ini? orang Jawa tapi kalian kalau misalnya punya cowok Aceh cowok orang Aceh mau enggak? kalau teman tahu cowoknya juga kalau baik mau ya? iya pasti kalau baik mau ya kan? kalau ganteng mau kalau anak TikTok mau gitu ya? enggak lah anti anak TikTok? iya yang penting kalau kalau dia baik tapi orang Aceh mau? boleh abang orang Aceh udah sebenarnya itu aja sih tadi yang pertanyaan intinya udah di depan tadi nanti dipotong aja kan? udah itu aja makasih iya sama-sama ya nanti di tag di Instagramnya atau enggak usah di tag kalau mau di tag biar di